Dalam agenda turun lapangan Komisi 1 DPRD Kota Jambi pada Senin 26 September 2022, Komisi 1 DPRD Kota Jambi turun ke lapangan di kawasan Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Ada pun tujuan dari kegiatan ini, yakni guna melihat perizinan lokasi pelebaran trainase sungai yang ada di sekitar Kecamatan Danau Teluk tersebut. Dalam agenda turun lapangan Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin, didampingi oleh anggota DPRD Komisi 1 lainnya, yakni Antiyosefa, Fuad Safari, dan Sekcam Danau Teluk. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi mengecek langsung ke lokasi di jalan Kiai Haji M. Zudi, tepatnya di sebelah TPU Kampung Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin, mengatakan bahwa dari hasil turun lapangan Komisi 1 ini, dirinya bersama Sekcam Danau Teluk telah melihat langsung lokasi yang akan dilakukan pelebaran tersebut. Dirinya juga menuturkan nantinya Komisi 1 DPRD Kota Jambi akan melakukan RDP dengan dinas terkait dan masyarakat sekitar dalam waktu dekat terkait perizinannya. Jadi kita tarik pandang merah. Dari terang ini, kita sudah tengok di jauh langsung. Kalau tidak, dari alam, artinya ada sungai, anak sungai kecil. Itu dari tempatan, 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 tempatan. Dan dengan nanti kita-nanti kita panggil, supaya toko kemasyarakat dan toko dengan kita tetap zaman ya, supaya bersolah lagi dan tidak terjadi bangga.